Fakultas Teknik Universitas Memedia Surakarta, Jawa Tengah menggelar workshop bertajuk Branding dan Vitalisasi Media Sosial yang berlangsung di ruang sidang Fakultas Teknik Universitas Memedia Surakarta. Kegiatan tersebut dihadiri oleh perwakilan organisasi mahasiswa yang ada di Fakultas Teknik UMS dengan tujuan membantu aktivis dari setiap ormawa untuk membuat berita secara baik dan benar. Fakultas Teknik untuk memberikan sedikit materi atau pemahaman kepada para mahasiswa, terutama aktivis. Di sini terkait dengan yang pertama bagaimana cara menulis berita yang baik, karena kalau menulis saja mungkin semua orang bisa. Tapi kalau menulis berita yang baik, yang bisa mempengaruhi atau mungkin menyampaikan informasi dan pesan-pesan penting dari kegiatan kita, nah itu mungkin yang perlu kita latih. Banyaknya aktivitas di dalam organisasi ataupun aktivitas hobi, diharapkan mahasiswa mampu mempublikasi kegiatan mereka melalui penulisan berita yang baik dan menarik sebagai upaya branding organisasi maupun universitas. Ketika mereka mau membuat publikasi gitu kan atau nyari publikasi kegiatan mereka itu kita juga bisa menampung kayak gitu, itu di UMS sendiri. Kita juga ada media-media afiliasi yang nanti akan kita konekkan juga gitu. Jadi pemberitaan mereka tuh nggak cuma di internal kampus, tapi juga di media-media afiliasi yang ada di UMS kayak gitu. Salah satu peserta workshop mengatakan telah mendapatkan ilmu baru dalam mempermudah penulisan naskah berita melalui aplikasi. Untuk acara hari ini mengenai tentang bagaimana cara kita menulis berita, untuk ilmu yang saya dapat atau ilmu baru yang saya dapat pada workshop kali ini yaitu mengenai bagaimana kita menyunting berita waktu habis wawancara terkadang saya masih menggunakan untuk perekaman suara, namun dari pembicara tadi menjelaskan bahwasannya kita lebih bisa menyingkat atau mungkin bahwasannya menggunakan aplikasi lain untuk menulis hasil wawancara tersebut. Habibah Yusuf memberitakan dari Solo, Jawa Tengah.